Hai semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah ini sudah lebaran di hari kedua ya teman-teman Nah untuk tahun ini spesial banget karena untuk lebarannya itu ada tiga hari gimana nih tempat teman-teman dua hari atau tiga hari nah ini mau cari stok makanan untuk parcel buat keluarga ya jadi ada di rumah di keluarga aku itu setiap tahun kalau lebaran memberikan bingkisan berupa parsel ala sekedarnya biasanya sembako gula teh minyak itu udah biasa jadi satu keluarga itu dikasihkan satu paket ini mau cari-cari dulu soalnya untuk yang awal-awal itu sudah pada ramai jadi mendingan mepet aja soalnya eh biasanya kan pemikirannya sama ya jadi enggak mau ribet enggak mau eh istilahnya itu capek soalnya kalau misalnya mendekati ini kan biasanya mikirnya semuanya pada cari padahal orang-orang itu sekarang carinya di awal-awal kuasa nah ini sudah mau pulang jadi sudah selesai terus untuk bingkisan tiap tahun ini ini kan memang harus diperhitungkan ya teman-teman jadi mau enggak mau memang harus dianggarkan soalnya kalau hanya mengandalkan THL itu mungkin cukup tapi tidak begitu longgar untuk keuangan nah ini si kecil memang bantu-bantu dia senang sekali sudah bisa diperintah ditaruh sana sini jadi Alhamdulillah perkembangannya sudah semakin pintar nah ini tumpukan ini kalau misalnya dihitung ini ada sekitar 30 paket teman-teman isinya itu nanti ada minyak satu liter gula satu satu kilo terus sirup ada roti kalengan terus yang satu itu mie jadi paketan mie goreng kalau di harga bukan pamer ya ini memang keadaan atau harga sekarang itu sekitar Rp75.000 soalnya dibandingkan dengan tahun yang lalu itu sangat jauh sekali tahun lalu itu hanya sekitar Rp50.000 sampai Rp60.000 sekarang itu sudah naik Oh iya untuk anggaranya biasanya itu aku tulis apa-apa-apa gitu jadi nanti nabung awal setelah lebaran itu ada target semisal nanti pas di akhir-akhir puasa atau seperti ini sudah ada tabungan jadi tidak mengganggu untuk pengeluaran tahun yang lain makanya ini kita sisihkan untuk pengeluaran pinggisan nanti untuk satu paketnya segini ini biasanya ya saudara dekat entah itu ipar pokoknya saudara dari ibu yang biasanya komunikasinya itu sangat dekat itu nah ini Alhamdulillah bisa memujudkan soalnya kalau enggak dihitung terlebih dahulu itu kadang ada perasaan was-was gitu loh kok enggak bisa ya kok enggak seperti ini ya kok 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 setahun ini sama dengan tahun yang lalu dan seterusnya jadi banyak sekali pikiran-pikiran yang intinya itu misalnya kenapa tidak harus disisakan kenapa hanya setahun sekali saja tidak bisa memberikan pinggisan ke saudara bukan kita itu mau ambil pamrih ya jadi nanti semisal ada imbalan itu sudah tenang gitu loh jadi mungkin itu untuk aku sendiri gimana untuk teman-teman yang lain nah ini lanjut untuk persiapan amplop keponakan untuk anak-anak kecil terus untuk isinya itu memang bertahap ya artinya beda-beda jadi ada yang 5000 itu biasanya untuk tetangga biasa anak-anak tetangga yang berkunjung terus 10.000 itu yang tetangga main ke rumah sehariannya jadi yang tetangga dekat terus nanti untuk saudara paling minim itu 20 jadi bertahap 20 25 50 jadi memang berbeda-beda soalnya kalau harus disamakan Oh gimana ya Sok pokoknya ini sudah tak pikir adil gitu loh jadi mana yang dekat mana yang jauh nah ini aku tukar uangnya itu alhamdulillah ternyata bisa sehari tuh nomornya itu bisa urut kadang kayak sayang ya soalnya ini kan yang baru menerima uang baru untuk penukarannya kemarin misalnya yang pecan 5000 itu sejumlah 10.000 jadi untuk seratusnya ya 100 berarti kita bayar 10 untuk pecan 10.000 12.000 jadi memang beda-beda terus kita enggak tukar yang 20 soalnya tabungan tiap hari itu kan sudah banyak meskipun kucil-kucil tapi enggak papa karena memang sudah ada dan enggak banyak untuk penukarannya kemarin hanya sekitar 400an ribu Oh ya kalau misalnya di jumlah di total itu Masya Allah itu sangat banyak banget soalnya ini sudah diniatkan makanya ini dihitung dulu berapa untuk bingkisan lebaran terus untuk amplop terus untuk kegiatan ramadhan yang lain itu memang harus dipersiapkan dari awal nah ini sudah mulai ujung kalau di tempat aku ya teman-teman jadi muter-muter si ratu rami itu namanya ujung nah ini dipersiapkan snack cuman kebanyakan memang tidak buat sendiri beli lebih praktis itu soalnya sekarang itu memang tidak banyak yang apa ya makan cuman itu tadi yang apalagi yang anak-anak pro biasanya yang di cari jadi kebanyakan meskipun ini beli nantinya itu dimakan sendiri dan aku serahkan ke anak-anak terutama yang anak kedua mau makanan apa ya silahkan yang dibeli soalnya nanti yang makan kan dia yang banyak ya nah ini sudah suasana seperti ini jadi tidak banyak aku ambil gambarnya Alhamdulillah sudah sudah lebaran Masya Allah nanti sudah kembali ke kegiatan sehari-hari buat teman-teman yang sudah mengikuti aku dari awal semoga ada manfaatnya meskipun ini tidak banyak tapi setidaknya ini adalah motivasi kenangan untuk lebaran di tahun 2023 semoga bisa ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati